Kenapa ya? Patung Liberty tuh sering banget dihancurin di dalam film Misalnya ada film monster atau film bencana gitu, pasti ada adegan Liberty hancur Entah badannya hancur lah, entah palanya putus lah, ada-ada aja Padahal kebanyakan film-film ini yang bikin ya orang Amerika juga Bahkan David Copperfield pernah bikin sulap ngilangin patung Liberty Dan David Copperfield juga orang Amerika, ini kenapa ya? Apa mereka benci sama patung itu atau gimana sih? Soalnya patung ini tuh adalah hadiah dari Perancis buat Amerika Kalau gak salah, ini apa mereka sebelumnya Perancis gitu Cuman Menara Evil jarang dihancurin di film Apa karena patung Liberty tuh adalah simbol kebebasan Jadi kayak ya bebas dong mau kita apain di film kita sendiri kayak gitu Atau mungkin sutradara juga bingung mau ngancurin apalagi Mau ngancurin Menara Evil gak enak sama orang Perancis yang udah ngasih Liberty Mau ngancurin Colosseum takut dikentayangin hantu-hantu gladiator Mau ngancurin tembok Cina takut penonton bilang Ah wajarlah hancur namanya juga Made in China Jadi mereka ngancurin yang punya mereka sendiri gitu Cuman kan kenapa kok gak sayang sama monumen sendiri Film kiamat di Cina aja jarang ngancurin tembok Cina Kita aja gak kebayang buat bikin film atau cerita yang ngancurin Monas gitu Gak pernah orang kita kebayang ngancurin Monas Malah Monas dipake buat tempat reunian Ahem Ahem